Hai Sobat Finansialku, kisah inspirasi kali ini datang dari salah satu mantan kuliah bangunan yang sekarang punya pulau pribadi. Wow, siapakah dia? Ya, dialah Tome Winata, pendiri dan pemilik dari Artagraha Group. Siapa yang gak tau Artagraha Group? Yuk simak kisahnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu gak ketinggalan inspirasi terbaru dari Finansialku. Tome Winata, seorang pria kelahiran 1958 yang tumbuh dan besar di Pontianak, Kalimantan Barat. Hidupnya gak terlahir beruntung. Hidup dan tumbuh dengan pelik karena bukan berasal dari keluarga berada. Dipandang sebelah mata, dihina dan dicibir. Membuat Tome Winata tumbuh menjadi sosok yang tegar. Terlebih, ia merupakan seorang anak yatim piatu. Namun, semangat hidupnya bisa mengubah hidupnya. Awalnya, untuk menyambung hidup, ia perlu bekerja keras. Apapun ia kerjakan, asalkan itu halal. Dari kuli bangunan, buruh kasar, sampai tukang, pernah ia jalani. Beranjak remaja saat umurnya 15 tahun. Ia mencoba peruntungannya menjalin sebuah bisnis yang dikerjakan bersama pihak militer Indonesia. Bisa dikatakan apa yang ia lakukan ini adalah hal yang nekat. Soalnya, waktu itu gak ada orang keturunan Tionghoa yang berani berurusan dengan militer. Tapi ternyata, bisnisnya ini malah berbuah baik. Mulai dari pembangunan proyek asrama tentara, sekolah tentara, sampai menjadi penyalur barang ke markas tentara di Irianjaya, Ujung Pandang, dan Ambon. Pada bisnisnya tersebut, Tome Winata muda juga bertindak sebagai mandor. Dari sini, bakatnya mulai terlihat dan Tome mulai melanglang buana ke sektor bisnis lainnya. Ia pun menjadi seorang investor yang memiliki saham pada sebuah proyek di Papua. Tapi sayang, usahanya tersebut harus terhenti karena mengalami kebangkrutan. Gak nyerah nih, ia mencoba lagi buka bisnis di tanah kelahirannya, Kalimantan Barat. Namun, usahanya tidak berjalan baik. Ia mengalami kebangkrutan juga, pindah lagi ke wilayah NTT. Tapi sayang, usahanya masih belum berhasil. Masih belum berputus asa, dirinya mencoba peruntungan dengan membuka bisnis di ibu kota. Tapi sayang lagi, semua usahanya tersebut harus kandas di tengah jalan. Gak tanggung-tanggung, bisnisnya di Jakarta bahkan mengalami dua kali kebangkrutan. Total lima kali ia pernah mengalami kebangkrutan. Tapi, ia pantang menyerah. Dan benar kata pepatah, gak ada usaha yang menghianati hasil. Ia gak nyerah dan terus berusaha. Usahanya akhirnya berjalan. Dan dalam kurung waktu 10 tahun, Tommy Winata berhasil mengembangkan kerajaan bisnisnya dengan membangun megaproyek Sudirman Central Business District atau SCBD yang bernilai investasi sebesar 3,2 miliar USD bersama Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Daerat. Bisnisnya yang kian menggurita pun dapat dilihat dari besarnya peran Tommy Winata dalam pembangunan Bukit Gulf Mediterania, Kelapa Gading Square, The City Resort, Mangga Dua Square, Pacific Place, Discovery Mall Bali, Borobudur Hotel, The Capital Residence, Apartemen Kusuma Chandra, Ancol Mansion, The Mansion at Kemang, Mall Arta Gading, dan Senayan Gulf Residence. Selain itu, ia pun memiliki sejumlah kapal pesiar dan usaha pariwisata yang dikelolanya di Pulau Perantara dan juga Pulau Matahari yang berada di Kepulauan Seribu. Lalu, lewat PT Sumber Alam Sutra, anak perusahaan grup Artagraha, Tommy Winata pun menggarap bisnis benih padi hibrida dengan mengganding perusahaan Cina, Kuo Hao Seed Industry, Kuo LTD, sebagai mitra dan menjalin kerjasama dengan Badan Penelitian Padi Departemen Pertanian. Pusat Sudi Padi Hibrida atau Hybrid Rice Research Center dibangun dengan dana investasi sebesar 5 juta USD. Wow, keren banget ya! Selain di bidang properti dan juga agrobisnis, ia pun bergerak di bidang bank. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau kamu lihat bangunan-bangunan bagus, gedung kota, bank yang maju, semua hasil nomen Artagraha ini, kamu akan tahu bahwa apa yang terlihat indah di luar, ada kisah perjuangan di dalamnya. Tommy Winata mengatakan, apapun bisnis itu baik, dan bisnis bisa survive, tapi tekunin, jangan gampang nyerah. Tuhan kan sudah atur, gak akan kasih cobaan lampaui kemampuan dia. Jangan juga pandai cari alasan buat gagal. Kegagalan dinikmati, dan maju lagi, maju lagi. Semua kegagalan awal dari orang sukses. Dan pasti diakini akan sampai pada titik yang baik. Harus lewati rintangan, maka kita harus kuat hadapi kenyataan. Jangan lupa kelola keuangan kamu dengan baik sebagai tanda kamu menghargai kerja keras kamu. Yuk, pakai aplikasi finansialku untuk kelola keuangan kamu dengan baik. Download aplikasinya sekarang di Google Play Store ataupun di App Store. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kamu ya. Sampai bertemu di kisah inspirasi lainnya. Bye-bye!